Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten menangkap dua orang pemuda atas dugaan tindak pidana pencurian uang yang ada di dalam kotak infak masjid. Tak tanggung-tanggung, sudah sebanyak 30 kotak infak digasak kedua tersangka. Saat melancarkan aksinya, kedua tersangka kerap kali berpura-pura menjalankan sholat di musola atau masjid yang akan dibobol kotak infaknya. Guna mempertanggung jawaban perbuatannya, kedua tersangka bakal diterat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat reskrim Polres Magelang Kota berhasil membekuk kelompok aksi teror jalanan yang tega menggeroyok korbannya. Ironisnya, dari 15 pelaku tidak sedikit diantaranya yang masih di bawah umur. Sementara tersangka lainnya masih menjadi buron dan diminta segera menyerahkan diri. Atas aksinya, para pelaku terancam dengan jeratan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Polres Ragen mengamankan seorang pria setelah viral melakukan aksi begal payudara terhadap sejumlah orang. Pelajan seksual tersebut dilakukan dengan modus membutuhi dan memepet motor korban yang diincar. Salah satunya di bawah jembatan tol desa Sidoharjo dan di depan SBPU Pantar. Kapolres Ragen AKBP Yuswanto Adi menjelaskan, untuk tersangka saat ini tengah menjalani observasi oleh psikolog terkait kondisi kejiwaannya. Adapun, motif yang dilakukan tersangka adalah tindakan iseng. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 281 KUHP dan atau 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. BNN Sleman menangkap seorang pengecer narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Melati, Sleman. BNN Sleman mendapati puluhan paket sabu-sabu yang siap diedarkan oleh tersangka. Paket narkoba tersebut tersimpan di dua dompet dengan berat keseluruhan mencapai 48,50 gram. Satu dompet berisi 4 paket sabu-sabu dengan berat 4,63 gram dan dompet lainnya berisi 35 paket dengan berat 43,87 gram. Selain itu, BNN Sleman menyita timbangan digital, ponsel, buku rekening, dan barang lainnya yang diduga terkait dengan peredaran sabu-sabu. Tersangka diderah dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman hingga 2 potong penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Polres Boylali menyita ribuan botol miras sepanjang operasi yang digelar di bulan Januari 2022. Miras berbagai merek ini diamankan dari sejumlah titik penjualan yang mengkamuflasenya sebagai toko-toko kelontong dan kebutuhan pokok. Bukan hanya barang bukti miras, Polres Boylali juga menghadirkan para penjualan miras saat akan dilakukan pembusnaan botol miras tersebut. Bukan hanya barang bukti miras, Polres Boylali juga menghadirkan para penjualan miras tersebut. Terima kasih telah menonton!